Ini jalur ke Bukit Batu Pandang, Home Teter, dan Paku Wajah, juga Bukit Giaik Kolodete. Itu dia yang teter, dan Bukit Batu Pandang, kita lurus saja. Mulai masuk jalur petani, tampak di seberang sarana Gunung Perahu, ketinggian 2650 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah kita sudah sampai di pendagian Paku Wajah. Ini kita persiapan untuk naik ke puncak Paku Wajah, kira-kira dari sini sampai ke puncak sekitar setengah jam. Ini bukan Bukit Kolodete, bukan Bukit Kolodete, bukan Bukit Kolodete, sekendil. Sekendil, ini tempat pertapaan. Pertapaannya rambut gembelnya? Rambut gembelnya. Asal mulai gembelnya ini? Asal mulai ini. Sekarang ini ada Paku Wajah. Paku Wajah ini. Paku Wajah ini. Paku Wajah, kena siang bawa tampak di kanan kiri penduduk sedang giat bekerja ada yang menyiram tanaman, ada yang mengupuk, memasihkan rumput dan lain-lain pendaki kok nyampah, apa kata dunia kanan kiri dipenuhi oleh boncarica ngisor kawah, ngisor itu bawah, kawah itu kawah itu pun ada yang pandai kentang mampu ini musim kemarauan ini paling sedosong ada yang melalui wadah ini 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 musim penghujan malahan soalnya langsung kayak gitu ya masalahnya kan kadar airnya katanya oh ini oh ini bagian berikan perasan tampak disana gunung perahu 2620 meter yang teknik jalan di tanjaan biar enggak terlalu capek kalau bisa siksak seperti ini tampak di bawah lapangan tempat mobil parkir kita tadi kita melewati jembatan cor pertama ini nanti kalau jembatan cor kedua belok kiri alhamdulillah kita sudah sampai di jembatan cor nomor 2 untuk sampai di puncak pak wajah kita ambil arah kiri ya sekitar dari jembatan cor kedua tadi 100 meter nanti ada pertikaan kita ambil arah kiri ini tengah perjalanan istirahat dulu cabaknya pol di seberang itu namanya bukit kolodite konon katanya zaman dahulu kala itu tempat bertapanya kiai kolodite yang terkenal dengan rambut gimbalnya ya tengah perjalanan untuk mengarangi beban tiga nya kita minum satu tadi bawa dua alhamdulillah ya seperti di kulkas ya oke kita sudah sampai kawas kurung atau tidak jadi jadi kawas kak wajahnya jadi kayu kucuk kayu kawas kurungu kawas yang gagal jadi atau kawas yang asat atau yang airnya kering kita di dalam kawah burung itu nampak bekas-bekas kawah kalau aktif mengeluarkan gas kalau aktif itulah kawas kurung jila dari atas dengan otak belakang gunung perahu jila dari atas Terima kasih telah menonton!